Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Banjir juga terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Misalnya sejadi Bogor, hujan deras membuat tiga rumah warga rusak diterjang derasnya air. Di Purwokerto juga, sungai Jebol tak mampu menahan derasnya debit air. Sementara di Muaro Jambi, Provinsi Jambi, banjir kembali merendam pemukiman warga setelah sempat suruh. Hujan deras yang mengguyur kota Bogor membuat sejumlah pemukiman warga terendam banjir pada minggu sore. Tak hanya itu, derasnya air akibat buruknya derai nase membuat tiga rumah jebol. Luapan kali ceberem tak hanya merendam jalan raya dan rumah warga. Derasnya aliran air membuat sebuah kanopi rumah warga amron akibat tembok menahan yang tak kuat menahan terjangan air. Warga hanya bisa pasrah dan tidak sempat mengevakuasi barang-barang miliknya. Akibat daripada hujan yang cukup deras sehingga saluran air atau sungai yang tepat berada di lokasi belakang bangunan yaitu sungai jeberem menjadi meluap, meluap di mana ditambah juga dengan adanya bangunan yang menghambat saluran aliran air sehingga mengakibatkan air menghantam pemukiman bangunan. Di Kelurahan Pasir Huda, berdasarkan data petugas setepat, total ada 11 titik pemukiman warga yang terendam banjir usai kota Bogor di guyur hujan deras. Di Purwokerto, Jawa Tengah Talut Sungai Cibodas di Kelurahan Bantar Soka Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto, Jawa Tengah longsor sepanjang lebih 30 meter. Longsornya talut terjadi setelah Sungai Cibodas meluap akibat hujan deras yang terus-menerus mengguyur wilayah ini dalam beberapa hari terakhir. Selain merusak talut, jalan di area kompleks perumahan yang berada di pinggir sungai juga tergenang. Dua unit rumah yang berada di pinggir sungai terancam rusak tergerus longsor susulan. Warga berharap, pemerintah daerah segera memperbaiki talut sungai yang rusak. Di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, banjir yang melanda pemukiman dan sempat surut pada dua hari lalu, kini kembali banjir. Setidaknya seratusan rumah warga perumahan Namura Indah, tiga desa pematang gajah kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi kembali terendam banjir. Dalam satu minggu terakhir, dua kali banjir menerjang perumahan ini dan jalan pemukiman untuk warga beraktifitas terendam banjir. Ini akibat banjirnya jamnya terlalu kecil dengan pembuangan air mungkin kan apunnya kan terlalu kecil kan jadi air itu melimpah. Karena hujan itu kan minimal hujan satu jamnya sudah banjir. Hampir delapan tahun terakhir, banjir selalu merendam perumahan Namura Indah, tiga kecamatan Jambi luar, kota Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Tim Liputan, Metro TV